Meski pada masa pandemi COVID-19, namun tidak menyurutkan semangat para mahasiswa-mahasiswi ini dalam memperingati hari jadi jurusan komunikasi dan penyiaran Islam atau KPI-IAIN Pekalongan ke-8 yang dikemas dalam KPIs Day dengan menyuguhkan rangkaian acara kreativitas mahasiswa dalam berbagai bentuk kegiatan seperti lomba-lomba, webinar, dan juga malam puncak pada Sabtu malam 30 Oktober yang berlangsung di Hotel Dewi Ratih, Kabupaten Batang Malam puncak peringatan hari jadi KPI tersebut juga diisi dengan berbagai rangkaian kreativitas mahasiswa IAIN mulai dari dancer, puisi, band, dan stand-up komedi Tentu hal itu disambut baik oleh ketua jurusan KPI, Miss Bahudin, yang juga menyaksikan acara hingga selesai Pihaknya mengapresiasi terhadap acara KPI tahun ini, pasalnya melalui acara itu dapat menunjukkan bahwa mahasiswa KPI mempunyai potensi yang sangat luar biasa Pihaknya mengapresiasi terhadap kreativitas mahasiswa KPI mempunyai potensi yang sangat luar biasa Hal senada juga disampaikan oleh sekjur KPI Vicky Mazaya yang juga menyampaikan apresiasi Terlebih tema yang diangkat adalah memayu hayuning karyo urubing budaya Untuk menghidupkan kembali kebudayaan Jawa agar tidak dihempas oleh zaman Vicky berharap melalui kegiatan ini mahasiswa dapat terus menubuhkan kreativitas dan terus menjaga protokol kesehatan di masa pandemi Pesan-pesan saya untuk menghidupkan kegiatan di masa pandemi ini tetap menjaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dengan ketat Dan juga selain kreativitas, kita akan juga jauhkan tetap meningkatkan kualitas dalam kegiatan Dan sampai kegiatannya itu kalau bisa tetap dihentai semuanya Sementara itu Ketua Pelaksana KPIS Day Azra Zahro menjelaskan bahwa pelaksanaan acara KPIS Day telah dilaksanakan sejak tanggal 24 September Dengan berbagai serangkaian acara yang dilaksanakan untuk umum Irva Febriani, Batik TV melaporkan Terima kasih telah menonton!